selamat menikmati waktu yang paling tepat untuk mengawinkan seekor sapi betina mengetahui ataupun mendeteksi kapan sapi betina berahi ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan perkawinan seekor sapi betina sehingga menjadi bunting nah untuk mengetahui kapan waktu yang tepat kita mengawinkan seekor sapi betina ada hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu pertama pengertian tentang estrus estrus ataupun birahi ini adalah saatnya seekor sapi betina yang sudah siap untuk dikawinkan nah kalau sapi betina ini belum mengalami estrus ataupun birahi maka ini dia belum siap untuk dikawinkan jadi itu kuncinya jadi itu kuncinya pertama estrus yang perlu kita pegang estrus ataupun birahi kemudian hal lainnya yang perlu kita ketahui adalah dewasa kelamin kapan waktu dewasa kelamin ini dewasa kelamin pada seekor sapi umumnya pada seekor sapi betina umumnya berkisar antara satu setengah tahun sampai dua tahun jadi kalau sudah umur dua tahun sapinya belum birahi-birahi perlu dipertanyakan ada hal-hal yang bisa menyebabkannya sehingga tidak menimbulkan gejala birahi kemudian yang perlu kita ketahui fase estrus ataupun fase birahi ini terbagi menjadi empat yang pertama pro estrus atau yang disebut dengan masa persiapan pro estrus ini adalah masa di mana seekor sapi betina mulai menampakkan tingkah laku untuk siap dikawinkan fase persiapan seekor sapi betina yang memasuki tahapan birahi yang merupakan tahapan awal pada masa ataupun fase pro estrus ini terjadi perubahan tingkah laku tingkah laku pada sapi betina misalnya kurang mau makan kemudian dia ribut-ribut tidak mau diam terjadi perubahan-perubahan pada alat lamin luar pada pulpa perubahan-perubahan yang terjadi diantaranya mulai terjadinya pembengkakan bagaimana membedakan antara pulpa yang bengkak dan tidak jika alat lamin luar ataupun pulpa ini tadi membedakan maka kerutan-kerutan tidak terlalu nampak tetapi jika dia tidak estrus ataupun tidak birahi maka kerutan-kerutan akan nampak jelas perubahan yang kedua mulai nampak merah jadi warna bagian dalamnya merah selanjutnya jika dipegang hangat kemudian perubahan-perubahan tingkah lagu ribut dia menguak-muak kemudian dia menaiki kawannya selain itu dia kurang nafsu makan ataupun disebut dengan anoreksia bila dipegang terasa hangat akan keluar cairan lendir jernih dari alat lamengnya masa estrus ini berlangsung berkisar 24 jam nah waktu yang paling tepat untuk mengawinkan sapi betina adalah pertengahan dari masa estrus ini antara 8 sampai 12 jam dari mulai sapi betina menampakkan gejala birai atau dari mulai fase pro estrus kemudian fase yang berikutnya adalah fase med estrus fase med estrus dimana sapi betina sudah tidak mau lagi dikawingkan pada fase ini terjadi adanya corpus hemorragicum sehingga pada fase ini terjadi pendarahan ada sedikit pendarahan pada sapi betina jadi jika sapi betina sehabis dikawinkan karena dia sudah estrus dikawinkan kemudian setelah itu keluar darah melalui alat kelaminnya itu adalah normal ya fase ini terjadi hingga hari kelima kemudian fase berikutnya adalah fase di estrus fase di estrus merupakan fase yang terpanjang dari perjalanan perkembangan reproduksi dari sekor sapi betina fase ini merupakan fase di saat sapi betina tidak buting memasuki fase persiapan fase berikutnya atau untuk menuju ke siklus berahi berikutnya ini merupakan fase yang terpanjang biasanya terjadi hari kelima sampai hari ke 17 nah pada hari ke 18 sudah masuk ke fase pro estrus kembali pada fase di estrus produksi hormon progestoron lebih dominan yang mana hormon progestoron ini berguna untuk menjaga kebuntingan jika hewan ataupun sapi betina ini tadi mengalami kebuntingan setelah dikawinkan jadi hormon yang berkembang yang lebih dominan diproduksi adalah hormon progestoron hormon progestoron berguna untuk menjaga kehamilan ataupun kebuntingan jadi saya ulangi sedikit kapan waktu yang paling tepat kita untuk mengawinkan sektor sapi betina jawabannya pertengahan di masa fase estrus sapi betina mengalami estrus selama 24 jam dan waktu yang terbaik mengawinkannya adalah 8-12 jam dari mulai sapi betina minta kawin ataupun birahi jika sapi betina menampakkan gejala birahi maka bersiap-siaplah jika mau dilakukan perkawinan secara inseminasi buatan hubungi petugasnya jika mau melakukan perkawinan secara alami dekatkan kejantannya 8-12 jam dari mulai sapi menampakkan gejala estrus jadi mulai menampakkan gejala estrus dengan tingkah lakunya yang berbeda kurang mau makan ribut-ribut kemudian dia manjat-manjat temannya kemudian ada terjadi perubahan pada alat kelamin merah bengkak hangat kemudian pada fase dimana sapi siap untuk dikawinkan 8-12 jam kemudian maka sapi menampakkan gejala mulai tenang dia mulai dipanjat-panjat sama pejantan kemudian alat kelamin luarnya semakin memerah dan biasanya keluar lendir berwarna cernih ataupun benih mendeteksi waktu terjadinya berahi merupakan satu faktor terpenting dalam keberhasilan perkawinan sapi betina menjadi bunting ini salah satu faktor tapi dia merupakan faktor yang terpenting itulah penjelasan singkat dari saya tadi semoga bermanfaat semoga penernakan di Indonesia semakin berkembang terima kasih jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi dari kami berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh